Pemirsa kabar gembira bagi warga Sumatera Selatan, Pemprov meluncurkan program penghapusan sanksi denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban wajib pajak di tengah kondisi perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan program penghapusan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Peresmian diadiri Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda dan Perwakilan Bank Sumatera Selatan. Langkah ini ditempuh untuk membantu meringankan beban warga wajib pajak di tengah pandemi COVID-19 dan mendongkrak pendapatan asli daerah yang sempat anjolok akibat dampak pandemi. Ini semata-mata dalam kita menyikapi pemulihan ekonomi Sumatera Selatan. Kalau di nasional PEN namanya, kalau di kita PES. Agar terangsang roda ekonomi ini untuk dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan pendapatan asli daerah kita. Kebijakan ini disambut positif warga wajib pajak. Terima kasih sangat, sangat terima kasih. Karena kita akan terbantukan dengan pembiayaan pajak. Berkat adanya pemutihan, pemutihan pajak, ataupun pemutihan balik nama, itu sangat terbantukan untuk kami. Program ini berlaku mulai 1 Agustus 2020 hingga 31 Agustus 2020. Namun tidak menutup kemungkinan program ini akan diperpanjang jika dirasa perlu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, INews melaporkan.